Halo semuanya, welcome back to our weekly market analysis di channel WALALE Bersama Alex, oke, jadi lumayan banyak DM yang masuk Dari teman-teman yang belajar Elite Wave secara koto tidak Good on you Mayoritas pertanyaannya, kayaknya Elite Wave tuh banyak banget Kayak, plan A, plan B, plan C, plan D, plan A, plan F, dan segala macemnya Bingung mau yang mana gitu loh Tentunya bagaimana sih, jadi Kalau saya sih tipsnya, Anda kembali tetap kembali ke major Major yang utama, kayak misalnya ini weekly kan, kita kembali ke DOG Jadi hanya ada 2 possibility DOG ini Oke, cuma 2 possibility, yang pertama itu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 Kita on the way to Wave 5, puncaknya Wave 5 Atau, satu lagi, 1, 2 Dan ini adalah 3 of 3 4 of 3 Mau ke Wave 3, baru 4, baru 5 Kan gitu Jadi kesimpulannya adalah Mau yang possibility yang pertama atau kedua Lagi di fase koreksi Apakah korektifnya sudah selesai atau belum That's it Oke, bisa aja ini 3 udah kelar Then 4, 5, segala macem Alright, jadi cara ngitungnya kalau saya adalah Ini 1, 2, 3, 4, nggak usah dipusingin Yang penting kan ini sekarang Oke So we have Wave 3 here Jadi 1, 2, 3 Wave 3 itu di Elite Wave ada 3 point Yang paling penting adalah 1, 6, 1, 8 2, 6, 1, 8, dan 3, 2, 3, 6 Massive rejection ada di sini Oke, 2, 6, 1, 8 Wave 4 nya cakep banget 3, HBC, 4 Then we are on the Wave 5 Jadi WXYXZ ini adalah double combo Oke, 2 nasi, 4 ayam Nggak usah dipusingin Ini ada alternate-nya saya Saya sudah mention di video-video sebelumnya Ini Big Bullish Flag Ini alternate, bukan primary Oke, jadi secara teriode Wave Untuk ngukur Wave 5 itu ada 3 cara Yang pertama adalah Wave 5 akan sepanjang Wave 1 Which is Udah nggak mungkin Nggak make sense Karena Wave 3 nya panjang banget Oke Panjang banget Jadi kalau Wave 5 nya Sepanjang Wave 1 itu Nggak ada new high Artinya bantet gitu Nggak masuk akal Jadi sisa 2 kemungkinan Sisa 2 teori Yang pertama Teori kedua adalah Wave 5 itu adalah inverse dari Fibonacci retracement dari Wave 4 Jadi ini Wave 4 Ini Wave 4 Tepas dulu Kira-kira seginilah Wave 4, oke Jadi Inverse retracement itu maksudnya Nolnya di bawah Jadi kalau yang retracement normal Kan nolnya di atas Kalau Anda ngukur retracement kan Nolnya di atas kan Berarti 382 50 618 786 Koreksi Fibonacci retracement Jadi inverse Jadi inverse terbalik Refracement nya itu berarti nolnya di bawah Simpelnya gitu aja Jadi Wave 5 itu akan jatuh di antara zona 1.236 sampai 1.618 Oke Dan cara ketiga untuk ngukur Wave 5 adalah Wave 5 akan sepanjang Wave 1 sampai Wave 3 Di ukur dari dasarnya Wave 4 Jadi kita lihat Ini Wave 3 Wave 3 nya disini Kira-kira Oke Wave 3 nya disini Wave 1 nya disini Alright And then nolnya itu Saya pindahkan ke Wave 4 Nah gitu loh Dia di 61,8 Oke jadi 61,8 Itu disini Alright Jadi 61,8 Masuk dong ke zone yang ini Oke bukan magic Dan Ini sudah dapat Berarti kan Secara projection ya Yang kita pakai adalah Ini adalah 1, 2 3 4 5 Barulah Kita akan melihat Big retracement Retracement yang gede Mungkin disana Ya Sekarang kayak Udah banyak isu-isu Ekonomi kan Di US Segala macem Ada ngomong D-dolarisasi Bisa jadi nanti US tiba-tiba Keluarin satu Entah satu berita Atau apa D-dolarisasi Gak jadi Segala macem Lalu Dollar Ada kebijakan apa Segala macem The fact Keluarkan kebijakan yang Sesuai dengan harapan Ya Pembelaku pasar Then Dollar kembali menguat Bam 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 Lalu Emas Korektif Ya Berita-berita Seperti itulah So Jadi kita sekarang Ini Big view nya ya Oke Jadi kalau kita zoom in Kita zoom in Ke daily Six hours Let's see if our Minor counting Bisa Match ini Oke Di minor counting Ini minor counting Jadi kita ini Berarti ini adalah Wave 1 Ini adalah wave 2 Oke Switch back to daily Oke Let's check it out So the trickiest part is We need to find Where's 1 2 Oke Where's 1 2 Right Where's 1 2 So kalau misalnya kita lihat disini Ini wave 2 nya disini berarti Wave 5 nya kan sampai 2400 97 Sementara berdasarkan pengukuran ini Wave 5 nya itu akan jatuh di 2200 Alright Then I'm not seeing this Let's zoom in a bit more Aha We found this This is the 1 2 This is the 1 2 Oke Oke This more make sense Oke This more make sense Minor counting So that's how I adjusted my wave calculations Dari major Dan di minor itu kita lihat Angkanya itu yang masuk ke Kalkulasi major Itu nanti menjadi Proyeksi kita Jadi paduan kita So here kita ada 1, 2 Oke 1, 2, 1, 2 2 of 3 4 of 3 And we're marching Towards wave 3 Oke Wave 3 Oke And Right now On toply we are on Corrections to wave 4 Jadi kalau misalnya kita Wave 3 nya extend ke 2 Berarti wave 4 nya extend ke 1.382 Then we push up to Wave 5 Oke And then if we see the wave 5 Kita tandai tadi 2500an ya 2200an Oke Masih make sense gitu Karena wave 3 nya kan extend Jadi Berdasarkan kalkulasi yang major tadi And I might I might seeing this Something like this Could happen Based on This major calculations Like this Wave 5 Alright So Intraday trading For the intraday Saya masih perlu One more low of course One more low Untuk complete ABC Right now Kita sudah ada A B And C So If I want to buy this If I'm going to Enter my position Buy positions Jangan salah ya Bukan sell ya Kalau teman-teman kayak Oh ini masih bisa One more road Jadi bisa sell No Eh 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 Salah To use this To retracement Okay This ABC ABC Is on This area 1.618 Which Match the level Of The connections area Di sini Okay Jadi It might push down To this area Where's the zone Okay This zone This is the level How I'll be looking On My next buys And Di sana Kalau misalnya Kayak Berdasarkan major aja sih Holdnya sih Saya rasa sayang Kalau hold Kami 2200 Kalau di Fisik Ya di sini Harga yang bagus Untuk nambah Nambah-nambah di fisik Karena gak kena swap kan Karena anda udah bayar di depan Agak mahal Dari harga spot Cuman Kalau misalnya di Spot market Seperti ini Anda hold Terlalu banyak Seperti ini Di swapnya itu Lumayan mahal Jadi Kalau saran saya sih Dari area sini Nanti di area sini You might You might Take a close look Closer look Tergantung sistem anda apa Mau pakai Indikator boleh Mau pakai teknik Apapun bisa Tapi kalau disini Saya akan cari rejection Seperti ini Do you have Another five waves up Three waves down As usual So I can place my bias And Place my stop loss Alright Jadi kalau belum ada rejection Five waves up Three waves down Saya gak akan Ambil posisi buy That is the most conservative ways Bisa lebih terkontrol Gak nebak-nebak Artinya Posisi yang anda masuk itu Berdasarkan hitungan Berdasarkan teori Jadi kalau misalnya anda salah If you have to be wrong That You're gonna be wrong It is what it is Duit anda itu gak ketari-tarik Kayak top up Top up Top up Arah yang pasti Gak ada gambling All right I think That's it For This week Sekali penjelasan Cara ngitungnya Oke Ini yang double combo Ini alternate saya Oke Last discussion Sebelum video ini berakhir Gimana Pak Alex Bro Kalau misalnya Double combo ini On effect Oke Rupanya double combo ini Alternate ini yang bekerja Bukan impulse yang tadi Dan Saya mau lihat Berarti implant ini kan Bakartan invalidasi Kalau misalnya dia turun Kita akan melihat banyak Candle merah Oke This is another one Two Let's scroll down Disini saya gak lihat Ini ya Gak lihat Lima waves down ya Scroll down Oke Ini One Two Three Four Five A B C Let's see I don't see five waves down ya Saya gak lihat Belum ada lihat Lima wave kebawah Kebawah sih Kebawah ini minor sekali Ini ada Let's check This one So This is five waves down And three waves up Oke Ini ada five waves down Satu Dua Tiga Empat Lima ABC Oke This could be A B Or One Two Tapi Kalau misalnya tadi Kita ngomong ABC Kan Ini kan Ini dimaksud ke ABC Saya bilang Kenapa ini Lima Tiga Lima Jadi A B Lalu C Gitu kan ABC Jadi Enggak One Two Oke Gimana sih bro Bisa tau ini bukan One Two Kalau ini adalah One Two Harusnya dia Seperti ini Jadi udah habis One Two Begini kan Ini makna Tak mati Maknanya Reset Kadang Kadang Berguna Kadang Mengganggu Oke Nah Kalau One Two Itu Harusnya Begini Then Kita mau Lihat Dia gini Lagi Sekali Lagi Gitu Atau Gini Atau Gini Di 618 Di Level 618 Ini Tapi Ini jauh Sampai Sini Alright So This could be ABC ABC And then Anda lihat Dia jatuhnya Itu Di Level Antara Range 1 Sampai 1.236 Do you see that Jadi ini ABC Oke Ini ABC Ini Rejectionnya Terjadi di Range 1.136 ABC Jadi ini Wave C Oke Wave C Kecuali dia Kayak Sampai 1618 Per rejection Oke Mungkin itu Adalah Impulse Tapi So There's a big chance This is ABC Sama dengan A B Lalu C Then After From This Level You're Gonna See Price Flies Flies To One More High Oke Jadi Buat Yang Gak Sabar Kayak Waduh Bro Ini Masih Jauh Sayang Saya Nunggu Nunggu Begini Sayang Ada 500an Pips 600an Pips 6000 Point Mau Ngambil Mau Gimana Bro Oke So This Is Setelah ABC Ini Kita Laini WFB WFB The Only Thing I Can Tell You Is Let's Find our Entry Oke Let's Find our Entry Oke Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Entry Sekarang Kalau Misalnya Kayak Mau Entry Sekarang Anda Mau Jual Sell Sell Sall 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 Cuman Anda Harus Tahu Proses Invalidasinya Itu Dimana Kalau Disini Kan Terlalu Jauh Kecuali Sesuai Dengan Risk Disappet Anda Terserah Stop Loss Di 2049 2050 Target Ada Di Ada Di 1618 Dimana Sih Fibonacci Ais 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 Nih Salah Narik Sorry Sorry Nah Ini Dia Ada Di Ini 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 Oke Ada Disini 148 Ini 948 Oke Kalau Anda Sell Sekarang Kan Stop Loss Segini 1 Banding 2 Sih Cuman Tergantung Lotnya Sama Risk Risk And Rio Anda Itu Sesuai Apa Enggak Kalau Saya Kalau Saya Kalau Saya Mau Sell Sekarang Saya Nggak ada Petak Sell Nggak ada Lihat yang Cakep Sih Zik 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 Itu Gue Nggak Suka Ini Oke Nggak Jelas Ini ABC Nggak Another A If If This Another A Kalau Ini Another A And Then We Should Find B Oke Kalau Saya Mau Sell 2027 Kalau Saya Lihat 2027 It's a good price to sell Oke 2027 Invalidasi Somewhere Above this high Right above this high Oke above this high It's good Kalau Kalau Pasti Invalidasi Yang Nggak Neko Neko Kalau Kesana Pasti Invalidasi Harganya Disini Oke Tapi Ini Good RR Or You Want To Be More Conservative Kamu Tunggu Di 2036 Di 2036 Kalau Nggak Kena Bro Gimana Ya Dari 2036 Ini Atau 2027 Ini Kamu Nunggu Rumus Golden 5 waves Down 3 waves Up 5 waves Down 3 waves Up Something like This Oke Let's Make it White Kira-kira Kita 5 wave Turun 3 wave Naik Something like Nice Jadi Ini Mau Di Level Ini Bebas Tidak Cuma Perlu Nunggu Ini Sih Oke Untuk Write Price Down Untuk Write To Final C Wave Jadi Kalau Anda Enter Di Sini Sini Atau Disini Titik 2 Invalidasi Nya Adalah Di Ini Yang Wave Satu Wave Satu Tadi So Five Wave Down Three Wave Up Then Gonna Put Sell Invalidasi Nya Di Atas Wave Satu Stock Masih Lebih Dekat Lebih Terukur Dengan Reward Yang Lebih Besar Oke That's It Untuk Analisis Mingguan Kita So Please Trade Safely And I Wish You Green Peeps I See You Next Video Bye Bye Young Bye 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 Yes